Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama kami Pemirsa, persoalan ketenaga kerjaan itu sudah menjadi sebuah kenisjayaan yang siap dan tidak siap harus segera disiapkan Karena perlindungan terhadap ketenaga kerjaan itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemberi kerja Banyak persoalan yang muncul di sana, kemudian banyak kegiatan yang sudah disiapkan di sana Dan bahkan banyak sekali persiapan yang sudah dilaksanakan, bahkan anggaran yang dikejarkan ke sana juga sudah banyak disiapkan Tetapi masih juga muncul persoalan-persoalan yang dianggap mengganggu persoalan ketenaga kerjaan Karena tidak sedikit yang terlibat dalam proses ketenaga kerjaan itu Baik dari instansi pemerintah, non-pemerintah, bahkan ketenaga kerjaan itu sendiri Pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mendiskusikan terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan Pertama hadir di sini Pak Dr. Padli Sudria Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Selamat siang Selamat siang, selamat siang Pak Rundi Sudria Oke terima kasih Pak Padli yang telah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita pada hari ini Kemudian hadir juga bersama kita di sini Kepala Dinas Ketenaga kerjaan Provinsi Jambi Pak Bahari SHMSI Selamat siang Pak Oke terima kasih Pak sudah bisa hadir di forum kita pada siang hari ini Hadir juga pemirsa di tengah-tengah kita Bapak Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Jambi Bapak Muhammad Sahrul Selamat siang Bapak Oke beliau pada hari ini tampil memakai shal Palestine Oke terima kasih Bapak Free Palestine Oke pemirsa Beliau bertiga adalah Orang-orang yang terlibat langsung dalam proses Perlindungan ketenaga kerjaan Dan banyak hal yang sudah dilakukan Tetapi banyak juga persoalan yang muncul Dan saya meyakini bahwa persoalan itu tidak ditinggal diamkan Kita mulai saja dialog kita pada siang hari ini Pertama mungkin kepada Pak Hadis dulu nih Pak Bahari Pak seperti apa sih sebenarnya perlindungan ketenaga kerjaan itu Yang diatur oleh negara Sehingga itu menjadi penting Dan bahkan diatur dengan undang-undang Supaya itu ketat dan diikuti oleh para pihak yang mengatur tentang ketenaga kerjaan Ya terima kasih pemirsa yang kami hormati Dan secara khusus saya menyampaikan menyapa Ketua Komisi 4 Dr. Fadi Sudriah Yang telah hadir di sini Mendampingi Pak Ami juga Pak Sarul Sarulkan Pak Pak ya Kepala Jambang BPJS Kerjaan Jambi Jadi para pemirsa yang berbahagia Bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Kerjaan Dan dalam hal ini kalau di Provinsi Jambi Dinas Tengah Kerjaan Transmigrasi Terdiri dua hal Pertama perlindungan bersifat non-fisik Jadi perlindungan non-fisik itu berupa perlindungan normatif Perlindungan upah Perlindungan waktu kerja waktu istirahat Perlindungan pekerja anak Perlindungan pekerja perempuan Dan perlindungan hal lain-lain Yang dituangkan melalui perjanjian kerja BP atau perjanjian kerja bersama Selain ini juga ada aturan ketenaga kerjaan Yang memastikan bahwa perlindungan normatif itu dilaksanakan Selain itu juga ada perlindungan yang bersifat sosial Yaitu harus dipastikan Bahwa seluruh warga negara di Indonesia ini Harus dilindungi dalam program BPJS BPJS Kerjaan maupun BPJS Kesehatan Kita telah mempunyai aturan-aturan Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 40 SJSN dan undang-undang nomor 24 SJSN dan nomor 40 Tentang BPJS Kerjaan bahwa pekerja itu semua wajib dilindungi Serta peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk di undang-undang nomor 31 tahun 2003 Tentang kerjaan maupun undang-undang cipta kerja Yang berdasarkan ini telah dituangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang penetapan berlakunya Perpu nomor 2 tahun 2023 2022 tentang cipta kerja Selain itu juga ada perlindungan kita lakukan dalam bentuk fisik Yaitu perlindungan ketiga Keselamatan kesehatan kerja Bahwa setiap pekerja harus dipastikan dilindungi keselamatannya kesehatan kerja Baik diri sendiri, orang lain pun lingkungan kerjanya Ini yang dilakukan Jadi ada perlindungan yang bersifat non-fisik Ada perlindungan yang bersifat fisik Yaitu ketiga Terima kasih Pak Kadis Ternyata begitu banyak regulasi Pak ya Yang mengatur tentang perlindungan ketenaga kerjaan ini Artinya negara begitu peduli terhadap tenaga kerja Yang disitu bentuk perlindungannya Kalau kami melihat tadi itu bahkan sampai kepada hak-hak azazinya Hak-hak fisik, hak-hak sosial, bahkan hak-hak non-fisik Semuanya diatur dan itu adalah bentuk keberpihakan negara Hadir untuk memberikan perlindungan dari sisi regulasinya Nah mungkin kita ke Bang Padli Bang Izin Dari regulasi yang disampaikan tadi Kemudian bentuk perlindungan yang juga cukup detail Kira-kira dari sisi Abang nih Posisinya sebagai legislatif Melihat Sejauh mana Pentingnya itu Dan sejauh mana keberpihakan dari pemerintah Terutama anggaran Pak Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi Baik Baik terima kasih Bung Desi Pak Kadis dan Pak Sahrul dari BPJS Tenaga Kerjaan yang hadir Dari sisi legislasi Kita mengawali dulu ini Tugas dan fokok fungsi daripada DPRD Pertama adalah Legislasi Membuat aturan Nah alhamdulillah Bung Desi Hari ini Di bulan ini Kami sudah membentuk Pansus Panitia Khusus Ketenaga Kerjaan Untuk Provinsi Jambi Sebenarnya Peraturan daerah ini Ini sudah diusulkan oleh Dewan atau legislatif Sebelum kami Namun itu terkendala Terkait dengan Permasalahan Undang-Undang Cipnaker Undang-Undang Tenaga Kerja Yang alhamdulillah Sudah disahkan Di tahun ini Yaitu Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Di bulan Papuari kemarin Barulah kami bisa bergerak Dan sudah mengusulkan Inisiatif DPRD Untuk mengusulkan Perlunya perlindungan Terhadap tenaga kerja Jadi di dalam perda tersebut Bukan hanya melindungi Tetapi juga Terkait dengan mereka Yang belum bekerja Yang sedang bekerja Dan purna tugas Bekerja Jadi kalau kita spesifikan lagi Ini terkait dengan Perlindungan tenaga kerja dulu Berarti mereka yang sudah bekerja Nah hari ini Dengan mudah-mudahan Kedepan Dengan lahirnya Peraturan daerah Nanti kita belum ada nomornya Karena masih pembahasan Yang sangat alat Oleh kawan-kawan di DPRD Ini terkait dengan Kepentingan Kepentingan Masyarakat Jambi tentunya Jadi berkaitan dengan Anggaran Kami terus terang saja Fokus daripada Pemerintah dalam hal ini Belum maksimal Untuk Ketenaga kerjaan Kenapa kami katakan demikian Karena masih adanya Masih steknannya Terkait dengan tingkat pengangguran Artinya Pemerintah daerah Belum bisa menciptakan Lapangan pekerjaan Untuk Bagi mereka yang mencari kerja Nah Kemudian ada pun Perusahaan-perusahaan luar Yang ada di Provinsi Jambi Mereka belum maksimal Menggunakan Daripada Pekerja kita Yang ada di Provinsi Jambi Ada permasalahan Di sini Bung Desi Apa permasalahan Ini bersoalan Life skill Banyaknya tenaga kerja kita Di Provinsi Jambi Mereka tidak bisa bekerja Karena tidak Apa yang dibutuhkan Oleh perusahaan Apalagi sekarang Dengan adanya Uji kompetisi Banyak masyarakat kita Pecari kerja Yang tidak punya Uji kompetisi Sehingga mereka tidak bisa masuk Di dalam perusahaan Itu salah satu contoh Dan banyak lagi Permasalahan-permasalahan lain Ini kalau kita berbicara Ketenaga kerjaan Ini tidak ada henti-hentinya Karena kalau tidak bekerja Mereka tidak makan Ini miskin Kategori miskin ini Ini juga Negara juga susah Pemerintah juga Susah juga ini Jadi semua harus kita pikirkan Mulai dari mereka Yang belum bekerja Bagaimana menciptakan Lapangan pekerjaan Yang kedua Setelah bekerja Bagaimana melindungi mereka Dalam pekerjaan Kemudian purna tugas Purna bekerja Sejauh mana Pemerintah Dalam hal ini Perusahaan Memperhatikan mereka-mereka Yang purna tugas Setelah bekerja Juga itu Wajib juga kita lindungi Dan Dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah nantinya Itu kira-kira Sebagai pengantar dari kami Mudah-mudahan ini Menjadi Cambuk Dan juga sebagai Apa namanya Lucutan Bagi pemerintah daerah Untuk selalu Meningkatkan Perlindungan Tenaga kerja Dan juga Menciptakan tenaga kerja Di Provinsi Jambi Alhamdulillah Akhir-akhir ini Investasi kita luar biasa Bung Desi Tinggal lagi Bagaimana kita Memanfaatkan Perusahaan yang ada Di Provinsi Jambi Bisa menerima Pekerja Lokal yang ada Di Provinsi Jambi Itu kira-kira Terima kasih Terima kasih Bang Fadli Ternyata Senada juga Dengan Pak Kadis Tadi bahwa Selain dari Undang-undang Kemudian ada Peraturan lain Bahkan sekarang Didukung lagi Dengan Perda Sedang menggodok Perda itu Bahkan tadi Katanya Spansus juga ya Tentang ketenaga kerjaan Ini sebuah kebetulan juga Pemirsa Tadi sedang berlangsung Di DPR Provinsi Jambi DPR Provinsi Jambi Pansus Tentang ketenaga kerjaan Dan beliau bertiga ini Hadir juga di sana Dan sedang membahas Secara fokus Nah kebetulan kita juga Membahas hal itu Dan mungkin tidak ada Salahnya juga Pak Publik Pemirsa Mengetahui Apa yang sedang berlangsung Di DPR tadi Sehingga itu juga Menjadi informasi Kepada publik juga Melalui Acara dialog Di JAK TV ini Mungkin kita langsung Ke Pak Sahrul Kan Pak Sahrul Beliau sebagai BPJS Ketenaga kerjaan Kan tadi udah jelas nih Regulasi udah jelas Bahkan sekarang Sudah ada Perda Di sana juga Akan membahas Masalah anggaran juga Pak Sedang berproses Dan tadi Bang Padli Sudah secara lugas Menyatakan Sebenarnya Backup anggaran itu Belum maksimal Kenapa Pembahasan Tenaga kerjaan ini Cukup komplek Mulai dari Prakerja Waktu bekerja Bahkan Pasca mereka Setelah bekerja Karena masa produktif Sudah habis Mereka harus dirumahkan Nah ini juga Menjadi persoalan Yang harus dipikirkan oleh negara Nah Bapak Selaku BPJS Melihat ini bagaimana Pak Kemudian apa saja Kira-kira yang bisa Dilakukan oleh BPJS Untuk bisa Men-support ini Sehingga tenaga kerja itu Tidak hanya Dilindungi dari undang-undang Dilindungi juga oleh daerah Melalui perda misalnya Dan apa saja Yang bisa dilakukan oleh BPJS Karena Kami tahu BPJS itu hadir Juga memberikan Perlindungan kepada Tenaga kerja Silahkan Pak Ya terima kasih Pak Desi Pertama Saya sampaikan Yang terhormat Pak Fadli Sebagai ketua komisi 4 Yang membidangi langsung Ketenaga kerjaan Pak Fadli Yang terhormat juga Pak Bahri Sebagai kepala dinas Tenaga kerja Ini partner kita Dan juga Saya desir ini juga Terima kasih Bisa hadir di Pemirsa semua Di sini Terkait masalah Perlindungan BPJS Senaga kerjaan Pada khususnya Sedikit saya Ilustrasi Pak Mungkin BPJS itu Ada dua Pak Kita memastikan Bahwasannya Ada dua BPJS Sesuai dengan Undang-Undang 40 Tentang sistem Jaminan sosial nasional Turun ke Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelanggaran Jaminan sosial Yang ada dua turunannya Mungkin selama ini Kita tahunya Hanya BPJS Kesehatan saja Ini kita ada dua Turunannya itu Dari ASKES Jadi badan dia Tidak boleh PT Karena PT Sifatnya profit oriented Jadi badan Menjadi BPJS Kesehatan Yang Membawahi Yang membawahi Satu program Hanya Jaminan Pemilihan Kesehatan Untuk Kesehatan Saja Satu lagi BPJS Ketenaga kerjaan Itu Kalau kita dengar Dulunya itu Dari PT Jam Sosek Berubah Ke BPJS Ketenaga kerjaan Malah Yang tahunya Hanya BPJS Kesehatan Padahal yang banyak Programnya itu Kita Selang kerja Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Dan disampaikan Sama Pak Padwi Tadi Bagaimana ketika Nanti dia tidak Bekerja lagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tampak ada Iuran lagi Pak Jadi ketika Dia mengalami Hilang Pekerjaan Ketika Belum bekerja Kita Melakukan Kita berikan Uang santunan Begitu juga Sampai dia nanti Bekerja kembali Pak Ada lima program Tadi Mungkin Ini yang kita Harus pahami Dulu Jadi Alhamdulillah Pak Kita Selama Di tahun 2022 Dan sekarang 2023 Seperti yang Disampaikan Tadi Pas Bukan kebetulan Memang Sudah ada Intervensi Pemerintahan Provinsi Jambi Dalam Malini Yang Membindang Pak Padli Untuk Memperhatikan Khusususnya Masyarakat Pekerja Untuk Diikat Dalam Peraturan Peraturan Daerah Sedikit Saya ingin kasih Seluas Gambaran Pak Untuk Coverage Kepersertaan Kita Itu Ada Tiga Penerima Upah Bukan Prima Upah Dan Jasa Konstruksi Penima Upah Itulah Yang Sifatnya PT CP CVNV Kooperasi Itu Yang Sifatnya Berbadan Hukum Dan Alhamdulillah Juga Di Provinsi Jambi Sinis Juga Dulu Sudah Dipersyaratkan Untuk Apabila Terjadi Apabila Mengurus Izin Perpanjang Izin Itu Sudah Dipersyaratkan BBJ Senang Kerjaan Itu Bukti Negara Intervensi Hadir Itu Yang Pertama Yang Selanjutnya Juga Dengan Bukan Prima Upah Sedikit Saya Sampaikan Bukan Kepada Pekerja Formal Ada Tabungannya Ada Kecelangan Kematian Tadari Resiko Itu Sudah Terlindungi Sekarang Saya Melalui Gita Jek TV Ini Saya Ingin Menghimbau Kepada Semua Masyarakat Miskin Itu Pun Berhak Mendapatkan Pelindungan Dari BPJ Senang Kerjaan Yang Manfaatnya Itu Sama Manfaatnya Sama Ketika Dia Bekerja Di PT CV Tadi Contoh Untuk Seperti Apa Bukan Penimah Upah Ini Pekerja Informal Ini Seperti Nelayan Pedagang Abang Beca Bila My Narjil Merjid Yang Sifatnya Mandiri Dia Berhak Juga Untuk Masuk Itu Dengan Iurannya 16.800 Kalau Kita Bilang Gak Sebuk Serokok Tapi Manfaatnya Ketika Dia Meninggal Misalnya 16.800 Untuk Dua Program Minimal Kecelang Kerja Dan Kematian Ketika Dia Meninggal Dapatnya Itu Sama Percis Sama Perusahaan Yang Sudah Melindungi Masyarakat Pekerjanya Kepada Program BPJ Senang Kerjaan Yang Sifatnya Wajib Tadi Makanya Intervensi Pemerintah Dalam Komisi 4 Dan Inisiasi Dari Pemerintah Provinsi Jambi Itu Penting Untuk Bisa Merasakan Hak Yang Sama Baik Itu Dia Sifatnya Formal Atau Informal Contoh Untuk BPU Pak Saya Ucapkan Terima kasih Pada DPR Karena Pemerintahan Itu Ada Dua Satu Pemerintahan Eksekutif Satu Legislatif Saya Ijin Pak Ini Saya Laporkan Semua Pelaporan Progres Saya Setiap Bulannya Kepada Pemprov Dan DPR Dalam hal ini Ketua DPR Saya Alhamdulillah Pak Ini Perlu Kita Informasikan Kepada Masyarakat Luas Bahwasannya Intervensi Pemerintahan Provinsi Jambi Ini Terkait Dengan Bukan Penimpah Upaya Informal Ini Melalui Pergup Nomor 16 Tahun 2022 Kemarin Itu Tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Ke Provinsi Jambi Jadi Sudah Melindungi Ada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Itu Pengguna Nya Adalah Salah Satunya Untuk Perlindungan BPJ Senaga Kerjaan Untuk Masyarakat Miskin Ekstrim Tadi Ini Terkait Masalah Sektor Yang Bukan Berimah Upas Tadi Jadi Sudah Berjalanlah 78.000 Yang Sudah Dilunungi Melalui Intervensi Pemerintah Terkait Dengan Perlindungan Ini Termasuk Dengan Dari Sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan P3AP2 Dan Juga Karo Pem Ibu Lutfi Begitu Juga Dengan Komisi 3 Dan Komisi 4 Untuk Mengetok Balut Jalan Juga Ini Buktinya Apa Buktinya Baik Itu Legislatif Dan Eksekutif Itu Bersama Sama Untuk Melindungi Ini Dan Alhamdulillah Pak Sebagai Laporan Saja Kita Sudah Membayarkan Dari 79.000 Yang Sudah Masuk Itu Tadi Sudah Ada Yang Meninggal Pak Kita Sudah Membayarkan 9,1 M Kepada Masyarakat Yang Meninggal Masyarakat Miskin Dapat Pesantunian 42 Juta Dan 174 Juta Untuk Dua Orang Anak Itu Di Kabupaten Sarulanggon Ini Membuktikan Apabila Terjadi Risiko Tidak Menimbulkan Kemiskinan Baru Dan Keluarga Yang Ditinggalkan Dapat Hidup Yang Layak Tanpa Belas Kasian Sama Orang Lain Itu Filosofinya Itu Terkait Masalah BPU Dan Alhamdulillah Dengan Adanya Pelindungan Ini Pemerintah Provinsi Jambi Sejona Sumatera Kita Mendapatkan Paritrana Award Dari Presiden Republik Indonesia Terhitung Tanggal 20 Oktober Di Istana Negara Wakil Presiden Kemarin Disaksikan Oleh Pak Kadis Senaker Yang Datang Kesana Untuk Merima Itu Dan Langsung Diterima Pak Gubernur Ini Merupakan Terima Kasih Banyak Pak Pak Padli Ini Berkat Kolaborasi Yang Baik Dan Di Zona Sumatera Baru Kita Yang Pertama Mendapatkan Itu Itu Luar Selanjutnya Itu Yang Sudah Presasinya Pak Selanjutnya Terkait Masalah Jasa Konstruksi Alhamdulillah Jasa Konstruksi Dari Data Yang Kami Terima Pak Dari Data Yang Kami Terima Ada 84.568 Dari Data BPS Yang Sudah Terkaper Yang Sudah Terlindungi Karena Sudah Dipersyaratkan Di Apabila Dia Mempenang Proyek Sudah Sudah Harus Masuk Ke BPJ Senaga Kerjaan Jadi Ada 277.443 Yang Sudah Menjadi Peserta Kita Dengan Kata Lain Ada 328 Persen Jadi Intinya Sudah Melekat Untuk Mempersyaratkan Itu Jadi Dari Total Keseluruhannya Dari 1,2 Juta Sudah 728 Dan Kurang Lebih Ada 56,99 Persen Ini Pun Berkat Dari Dukungan Kita Dan Dari Sisi Zona Ini Di Sumatra Cover Cover Kepesertaan Yang Paling Besar Di Zona Sumatra Kita Kita Yang Paling Tinggi Untuk Perlindungannya Mungkin Itu Sekilas Terkait Masalah Perlindungan BPJ Senaga Kerjaan Yang Sudah Berjalan Di Sini Berkat Saling Dukung Antara BPJ Senaga Kerjaan Legislasi Dan Eksekutif Mungkin Itu Dapat Terima Terima Kasih Pak Sarul Ternyata Beberapa Hal Yang Sudah Dilakukan Tadi Sudah Saya Melihat Satu Sisi Sudah Membuahkan Hasil Dengan Adanya Penghargaan Dari Bapak Presiden Kepada Provinsi Jambi Kena Begitu Konkret Bentuk Perlindungannya Kepada Tenaga Kerja Rentan Dan Mungkin Hadir Juga Kemarin Paya Waktu Penyerahan Itu Yang Terima Langsung Pak Gubernur Pak Hadir Juga Dan Ini Sebuah Kebanggaan Mungkin Pak Parli Tidak Diundang Kali Maka Hadir Kemarin Kalau Diundang Pasti Beliau Hadir Itu Sebuah Penghargaan Dan Kebanggaan Juga Pak Provinsi Jambi Tapi Nanti Kami Akan Melihat Juga Dari Sisi Dinas Sejauh Mana Sinkronisasi Perlindungan Tenaga Kerjaan Ini Dengan Seperti Yang Sampaikan Pak Sarul Tadi Kita Ada Perusahaan Perusahaan Yang Mereka Punya Kewajiban Dan Itu Harus Kalau Tidak Kan Ada Sanksi Nah Ini Sejauh Mana Sinkronisasinya Dan Tentu Kami Yakin Tidak Jauh Tujuannya Pasti Tetap Memberikan Perlindungan Juga Mungkin Begitu Pak Tapi Sebelum Dijawab Kita Cut Dulu Karena Ada Pasal-pasalan Yang Akan Lewat Berikut Ini Oke Kembali Bersama Kami Dialog Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Terima Kasih Bapak Tadi Sampat Terputus Pak Kadis Kita Ingin Melihat Ada Nggak Sinkronisasi Program Program Terutama Yang Tadi Sampaikan Bentuk Perlindungan Dari Regulasi Di bawah Naungan Menteri Ketenangkerjaan Kemudian Yang Dilakukan Oleh BPJS Dan Backup Dari Pemerintah Provinsi Nah Ini Sinkronisasinya Bagaimana Pak Karena Ada Juga Perusahaan Swasta Yang Sering Diwajibkan Apakah Termasuk Juga Dalam Kalver Itu Terima Terima Kasih Pak Kita Juga Bersyukur Kita Lihat Tadi Pak Gubernur Ya Tidak Bapak Paritra Nah Out Untuk Wilayah Sumatera Juara Satu Karena Menyertakan 76.016 Orang Jadi Kalau Kita Melihat Disini Yang Penting Komitmen Sudah Ada Kalau Kita Bandingkan Provinsi Provinsi Lain Yang APBD Jauh Lebih Besar Daripada Jambi Tapi Kita Melihat Bahwa Komitmen Pemerintah Dalam hal ini Gubernur Sangat Care Sangat Perhatian Kepada Masyarakat Miskin Ekstrim Dan Pekerja rentan Ya Kita Sampaikan Ini Beliau Sangat Respon Ya Pak Ya Begitu Impress Nomor 2 Tahun 2001 21 Tebit Dan Juga Impress Nomor 4 Beliau Sangat Respon Sekali Sehingga Kita Bergerak Dengan Sangat Suka Cita Untuk Menggiring Ini Supaya Ada Dan Memang Kita Sudah Ada Regulasinya Pak Seperti Regulasi Undang Undang Nomor 24 Tadi 24 Tentang SGSN Undang Undang Nomor 40 Tentang BPJS Kemudian Impress Nomor 2 Tahun 2021 Impress Nomor 4 Dan Yang Pasti Kita Sudah Ada Perda Jadi Ada Payung Hukum Ya Pak Karena Kalau Enggak Ada Perda Sebagai Payung Hukum Dari Pergup Ini Gak Bisa Juga Kita Sudah Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketengkerjaan Inilah Payung Hukumnya Bisa Di sana Pergup BKBK Ada Macam Tentang Pergup Ada Jadi Kita Siapkan Jadi Perda Ini Setelah Ada Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Kemudian Putusan MK Nomor 91 Tahun 2001 Kemudian Perpu Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Ditindak Jatuhkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Ada Beberapa Hal Yang Berubah Secara Mendasar Ada Sekitar Lebih Dari 51 Persen Pasal Pasal Yang Diberda 4 Tahun 2019 Tidak Sesuai Lagi Karena Itu Perlu Disinkron Dilakukan Harmonisasi Jadi Perda Sekarang Ini Yang Tahun 2003 Ini Kita Paling Cepat Pertama Di Indonesia Ini Pak Dari Lain Belum Ada Membutuhi Ini Kita Penyusuan Sebagai Hukum Supaya Kita Nanti Bisa Melakukan Giat Atau Perbuatan Hukum Yang Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Jadi Tadi Sebagaimana Disampaikan Oleh Pak Padli Tadi Bahwa Dalam Hal Perlindungan BPJS Ini Kita Komitmen Melakukan Perlindungan Termasuk BPJS Kesehatan Kita Bahkan Kalau Di Pusat Itu Ada Namun Dirjen PH Dan Jam Sos Di Kita Pun Hubungan Distri Pak Langsung Untuk Membidangi Dalam Hal Penyuluhan Dan Bagi Perusahaan Yang Tidak Patuh Kita Melakukan Penegakan Hukum Satu Tahun Itu Hampir 300 Perusahaan Pak Perusahaan Yang Tidak Patuh Untuk Pelaksanaan BPJS Ini Baik BPJS Kesehatan Maupun Kesehatan Kita Bersinergi Ya 300 Lebih Macam-macam Perlakunya Pak Ada Perusahaan Wajib Belum Daftar Ada Juga Perusahaan Yang PDS Pendaftaran Sebagian Pendaftaran Sebagian Tengkerjanya Misalnya Karyawan 100 Didaftarkan Pak Hanya 50 Ada Juga PDS Program Program Ada 5 Didaftarkan Hanya 2 Hanya Jaminan Kelakan Kematian JHT Tidak Dimasukkan Misalnya Ada Juga PDS Upah Upah 10 Juta Didaftarkan Hanya UMP 3 Juta Atau Bahkan Di bawah 3 Juta Ini Selalu Kita Berisah Dan Ada Juga Perusahaan Yang Menunggak Yuran Karena Kalau Perusahaan Itu Menunggak Yuran Pak Apabila Terjadi Nanti Kecelakaan Dia Tidak Tanggungjawab BPC Tidak Mau Bayar Kita Kita Lakukan Itu Pengawasan Pengawasan Kita Lakukan Nota Satu Nota Mengikuti Program BPJS Jadi Kita Bersinergi Dengan BPC Kerjaan BPC Kesehatan Supaya Patuh Termasuk Juga Tanpa Diminta Juga Atau Ada Laporan Kita Langsung Melakukan Pembinaan Kepada Perusahaan Ya Dalam Bentuk Sosialisasi Dalam Pembinaan Yang Bersifat Edukatif Tapi Perlu Saya Sampaikan Ini Upaya Upaya Di Pengawasan Kesehatan Ini Ada Selalu Preventif Edukatif Jadi Kita Melakukan Pencegahan Pencegahan Dulu Sosialisasi Melakukan Suatu Pembinaan Bahkan Acara-acara Sermonial Pencanangan Pencanangan Dan yang Terakhir Implementatif Setelah Implementatif Dada Dua Hal Melakukan Pembinaan Bagi Perusahaan Tidak Patuh Kita Lakukan Suatu Upaya Penegakan Hukum Bagi Yang Patuh Kita Berikan Suatu Penghargaan Itu Pak Jadi Ada Pansipan Dan Termasuk Penghargaan Nota 1 Nota 2 Bahkan Kita Perus BAP Dan Bagi Yang Patuh Kita Berikan Dalam Bentuk Award Penghargaan Baik Terima kasih Pak Ternyata Luar Biasa Dan Ini Sudah Diatas Ekspektasi Terkait Dengan Informasi Yang Berkembang Tentang Ketenagakerjaan Berbagai Perlindungan Sudah Pengawasan Sudah Kemudian Cover Dari BPJS Sudah Luar Biasa Bahkan Sudah Sampai Pada Puncak Penghargaan Tertinggi Nah Ini Bang Fadli Ijin Kepala BPJS Bisa Saja Berganti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Juga Bisa Berganti Pak Nah Ini Jaminan Sepertapa Dari Pemerintah Keberlangsungan Program Seperti Ini Keberlangsungan Sinkronisasi Ini Karena Tadi Backup Anggaran Dari Pemerintah Tadi Sudah Luar Biasa Apakah Ini Bisa Terus Berlangsung Atau Mungkin Ganti Kepala Daerah Ganti Kebijakan Gimana Kira-kira Ini Bang Silahkan Ya Terima kasih Bung Desi Disini Kita Tentu Adanya Check and Balance Keseimbangan Mana Yang Dikatakan Dengan Intervensi Daripada Aturan Yang Ada Dengan Sudah Dibuat Perda Dan Melahirkan Suatu Undang-Undang Peraturan Daerah Dan Juga Ada Pergup Yang Melindungi Tentu Harapan Kita Sebagai Wakil Rakyat Hari Ini Bukan Hanya Seremonial Saja Ya Dimana Perusahaan-perusahaan Besar Terjadi Kecelakan BPJS Hadir Di Sana Maksudnya BPJS Tenaga Kerja Tetapi Perusahaan-perusahaan Yang Kecil Yang Juga Dia Dimintai Iuran Dan Mereka Menyetor Terkait Dengan Anggaran Yang Sudah Disediakan Oleh Perusahaan Ketika Terjadi Kecelakaan Kerja BPJS Tidak Hadir Di Sana Nah Inilah Perlu Introspeksi Diri Kembali Terutama Kawan Dari BPJS Kehadirannya Disini Adalah Benar-benar Menjual Jasa Walaupun Ini Ada Intervensi Undang-Undang Mohon maaf Pak Sarul Kita Sudah Intervensi Artinya Setiap Perusahaan Wajib Karena Ada Sangsi Hukum Disini Ada Sangsi Administrasi Yang Harus Dilakukan Tetapi Sebaliknya Ketika Ada Kecelakaan Kerja Dan Lain Sebagainya Dan Kehadiran BPJS Juga Segera Tidak Mempersulit Daripada Para Pekerja Yang Kecelakaan Ini Dan Lain Sebagainya Termasuk Kematian Tadi Nah Inilah Kita Minta Check And Balance Ini Benar-benar Ada Keseimbangan Mana Yang Dikatakan Dengan Kewajiban Mana Hak Hak Dan Kewajiban Harus Seimbang Yang Kita Hanya Menuntut Daripada Kewajiban Perusahaan Harus Menyetor Kepada BPJS Tenaga Kerja Saja Karena Intervensi Aturan Tadi Tapi Juga Mereka Harus Memenuhi Menerima Hak Untuk Menerima Tenaga Kerja Baik Itu Kecelakaan Kematian Dan Lain-lain Sebagainya Itu Pertama Yang Kedua Dari Sisi Penilaian Pengawasan Kami Selama Ini Karena Fungsi DPR Ini Ada Tiga Ini Bang Desi Pertama Legislasi Yang Kedua Pengawasan Ketiga Budgeting Nah Kita Berbicara Tadi Legislasi Sudah Artinya Kawan-kawan DPR Sudah Berbuat Membuat Peraturan Daerah Tentu Payung Hukumnya Adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Kenapa Ini Terhambat Kemarin Karena Masih Adanya Revisi Undang Cipnaker Itu Demonstrasi Yang Sangat Luar Biasa Ada Kepentingan Ini Terkait Dengan Cipnaker Ini Termasuk Kesehatan Juga Ada Di Situ Kehadiran IDI Juga Kemarin Jadi Intinya Adalah Dalam Hal Pengawasan Kami Memberikan Pertama Apresiasi Kepada BPJS Yang Kedua Adalah Minta Agar Kedepan Ini Benar-benar Disosialisasikan Kepada Masyarakat Banyak Masyarakat Pekerja Maksudnya Pekerja Di perusahaan Tidak Mengerti Bagaimana Sistem Pengurusannya Mesti Dia Harus Urusan Kesana Meja Sana Meja Sini Baru BPJS Yang Keluar Atau Cukup Perusahaan Yang Melaporkan BPJS Akan Hadir Di situ Di tengah Masyarakat Terutama Bagi Kecelakaan Kerja Itu kira-kira Kita tidak Ini Sesuai dengan Kesepakan Tadi Pak Ketika BPJS Dan pemerintah Bekerja dengan baik Kita berikan reward Reward Sudah diterima Sebaliknya Juga ada punishment Disini Jangan Hak saja Ini Pak Kadis Menuntut Hak saja Kewajiban BPJS Juga harus Dipenuhi Yang ketika Mohon maaf Iuran per bulan Diminta Terjadi Kecelakaan Kerja BPJS Diam Tenaga Kerja Dan ini Banyak yang Belum paham Di semua Perusahaan Yang ada Di Provinsi Jambi Satu Kesepakatan Yang harus Kita tentukan Pada siang Hari ini Ketika ada Perusahaan Akal Yang tidak Mendaftarkan Di Tenaga Kerjanya Karyawannya Kepada BPJ Tenaga Kerja Itu perlu Diberikan Suatu punishment Atau tindakan Sesuai dengan Aturan yang berlaku Terima kasih Mungkin 40 40 Pegawas Saya 7 PPNS Kita Perisah Tapi Biasanya Kita Lakukan Nota Satu Peringatan Pertama Peringatan Kedua Bahkan Sebelum Ada Di Kita BIP pun Bisa Tapi Biasanya Penerima Upah Tapi Yang Baru Masuk BPJ Situ Terdaftar 290.431 Orang Artinya Masih ada Yang Belum Dan Ini Nanti Menjadi PR Kita Di Di Kita Cari Di Mana Mana Itu Ya Mungkin Itu PDS Tenaga Kerja Atau Perusahaan Wajib Belum Daftar Ini Kita Sampaikan Ini Kedua Ada Juga Yang Bekerja Bukan Penerima Upah Bekerja Informal Petani Sendiri Warung Kebesertannya Itu Baru Sekitar 24% Pak Dari 660.273 Baru Terdaftar 168.159 24,26% Artinya Masih ada Sekitar 73,74% Yang Belum Terdaftar Ini Ini Kita Dorong Juga Tapi Bukan Penerima Upah Karena Yang Bukan Penerima Upah Ini Dia Bayar Sendiri Ya Bayar Sendiri Tapi Berhak Mempatkan Yang Sama Tapi Kita Juga Menyampaikan Terima Kasih Untuk Jasa Konstruksi Kalau Jasa Konstruksi Ini 84.000 Yang Wajib Dari Data BPS Tapi Ternyata Sudah 277.443 Bahkan 396% Ini Kita Perlu Juga Menyampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Para Kontraktor Karena Sudah Ada Pergup Bahwa Setiap Proyek Konstruksi Itu Wajib Program BPJS Sebelum Dia tender Sudah Wajib Pak Ada Sanksinya Dia Tidak Bisa Dapat Pemenang Tender Langsung Dipotong Jadi Ini Mungkin Dipursan Seperti Itu Juga Dan Sanksinya Juga Bisa Kita Jukan Untuk Dicabut Ada Sanksi Administratif Dalam Tidak Dapat Pelayanan Secara Ada Pelayanan Administratif Ada Juga Bahkan Untuk Cabut Ijin Tapi Mencabut Ijin Kita Hanya Memberikan Satu Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Bagaimana Pengasihannya Tapi Kalau Pidananya Tidak Ada Untuk BPJS Kecuali Kalau Dia Memberikan Keterangan Palsu Atau Membayar Upah Di bawah Minimum Misalnya Di bawah Itu Terserang Bisa Ada Sanksi Pidana Atau Memberikan Keterangan Keterangan Yang Tidak Sesuai Keterangan Keterangan Palsu Yang Bisa Kena Dia Namun Kalau Dia Tidak Masukkan Program BPJS Ini Baru Bersifat Sanksi Administratif Itu Pak Pengawas Kita Cukup Lengkap Ada Baik Mungkin Pak Sarul Bisa Menanggapi Pak Kekhawatiran Bang Padli Tadi Silahkan Pak Ya Terima Kasih Pak Padli Penyampaian Terkait Dengan Benar Itu Pak Ketika Dipersyaratkan Perizinan Disyaratkan BPJS Kena Kekerjaan Akhirnya Terjadi Risiko Itu Seperti Apa Inilah Tantangan Kami Sebenarnya Pak Padli Bahwasannya Kami Seperti Asuransi Swasta Padahal Tidak Kita Ini Badan Sama BPK BPU KPK KPU Yang Regulasinya Memang Diatur Termasuk Bagaimana Ketika Pengklaiman Ke BPJ Senang Kerjaan Contoh Jaminan Hari Tua Tabungan Yang sering Datang ke kantor Kita Kalau 10 juta Ke bawah Itu Aplikasi Langsung Jadi Tidak perlu Lama-lama Yang Selanjutnya 10 juta Ke atas Itu Langsung Sesuai Dengan Regulasinya Untuk Jaminan Hari Tua Berapa Hari Harus Selesai Kalau Tidak Kita Dikenakan KPI Kita KPI Untuk Jaminan Hari Tua Paling Lama Misalnya Tiga Hari Itu Langsung Diatur Oleh Peraturan Pemerintah PP44 45 Dan 46 Langsung Itu Tidak Boleh Lebih Dari Situ Jadi Memang Standarisasi Kita Sudah Ada Dihawatirkan Kalau Kita Mungkin Regulasi Kita Buat Sendiri Kalau Seandainya Ada Klaim Kita Enggak Untung Di Lama-lama Kalau Misalnya Ada Klaim Kalau Enggak Klaim Kita Untung Kita Bukan Profit Oriented Makanya Kita Tidak Boleh Sifatnya Monopoli Makanya Kita Dijadikan Badan Kita Sudah Hadir Yang Regulasinya Langsung Melalui Regulasi PP44 45 46 Tidak Bukan Dari Regulasi Dari Kita Dan Izin Pak Bapak Kita Semua Pemirsa Semua Disini Alhamdulillah Kita Kerjasama Sama Bukan Hanya Nakar Saja Pak Untuk Penindakannya Tapi Kita Juga Sudah Kerjasama Sama Kejaksaan Apabila Tidak PDSTK Upah Program Piutang Dan Yang Lainnya Jadi Kita Bisa Ke Pihak Kejaksaan Untuk Pelaksanaan Ini Selanjutnya Juga Bisa Disifatnya Preventif Sama Akar Sebagai Sektor Untuk Penuntasan Banyak Juga Seperti Yang Kemarin Terkait Masalah Pelayanan Insya Allah Pak Kita Termasuk Masyarakat Miskin Ekstrim Juga Sampai Pak Gubernur Hadir Memberikan Santunan Kepada Setiap Kabupaten Kota Yang Ada Dan Kami Setiap Kita Kabupaten Kota Kita Ada Kantor Cabangnya Juga Dan Kita Kasihkan Simbolis Bahwasannya Memang Benar Kenapa Kita Melakukan Itu Supaya Kita Terpercaya Yang Selama Ini Challenge Kita Kalau Ada Meninggal Lama Kan Makanya Kita Harapkan Pak Gubernur Dalam Ini Luar Biasa Memberikan Langsung Santunan Kepada Ahli Warisnya Langsung Kadang-kadang Ke rumahnya Datang Pak Ke rumah Ahli Warisnya Bukan Hanya Simbolis Saja Ketika Ada Kegiatan Apa Tapi Ahli Warisnya Datang Itu Negara Hadir Pak Gubernur Luar Biasa Supaya Apa Supaya Kita Bisa Dilihat Oh Ya Pelayanan Kita Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah PP ini Itulah Maunya Kami Supaya Imis Ini Berubah Begitu Juga Dengan Sifatnya Preventif Tadi Disampaikan Sama Pak Kadis Nagar Begitu Juga Dengan Pendidakan Ketika Tidak Melaksanakan Kegiatan Itu Dan Yang Paling Penting Adalah Disini Terkait Dengan Ketika Dia Tidak Masuk Baik Itu Di Perusahaan Apabila Terdiri Risiko Dan Meninggal Hitung Pihak Nagar Dalam Hal ini Pengawas Harus Menetapkan Berapa Dapatkannya Sesuai Dengan Hitung Hitungan BPJ Senaga Kerjaan Dan Ditetapkan Oleh Pegawai Pengawas Jadi Mereka Harus Bayar Sesuai Dengan Hitungan BPJ Contoh Kalau Sandinya Meninggal Akibat Kecerahan Kerja Gaji Yang Dilaporkan Dikalikan 48 Kalau Gajinya Misalnya 2 Juta 98 Juta Harus Ari Waris Itu Dapat Kalau Enggak Dibayarkan Oleh Kalau Enggak Dilindungi BPJ Senaga Kerjaan Naker Yang Menetapkan Itu Itulah Kewenangan Naker Untuk Menetapkan Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Lagi Dengan Adanya Regulasi Yang Sudah Meningkat Dan Sama-sama Masing-masing Kita Mengawasi Apalagi Pak Padli Ketika Datang Ke Perusahaan Pasti Nanya Kesehatan Sudah Itulah Sifat Preventif Itu Tadi Dan Yang Paling Penting Tadi Pak Sedikit Lagi Saya Sampaikan Pemerintah Dalam hal ini Pak Gubernur Melalui Program BKBG Sudah Mempersyarakan BPJ Senaga Kerjaan Eh Bukan Mempersyarakan Sudah Melindungi Masyarakat Miskin Ekstrim Untuk 78.000 Dan Sudah Merasakan 9,1 Miliar Yang Sudah Merasakan Masyarakat Apabila Terjadi Meninggal Seluruh Masyarakat Ini Dapat 42 Juta Yang Sudah Dikapur BPJ Senaga Kerjaan Ini Sama Dengan Iurat 16.800 Ini Kan Dicontohkan Sama Pak Gubernur Ini Perhatian Pak Pemerintah Legislatif Eksekutif Legislatif Biar Bawasanya Masyarakat Ini Berhak Mendapat Kepelindungan BPJ Senaga Kerjaan Dengan Yang Sama Kemarin Itu Hanya Sifatnya PTCV Aja Intinya Bisa Melakukan Selain Mendidikan Semuanya Juga Melalui Anggaran APBD Tapi Masyarakat Bisa Mandiri Dengan Membayar 16.800 Enggak Bukus Rokok Kalau Sandinya Dapatnya 42 juta Dibagikan 201.000 Per Tahun Kalau 42 juta Dibagi 16.800 208 Tahun Mana Ada Umur Kita 208 Tahun Mati Sudah Pasti Inilah Salah Satu Mengedukasi Dan Dicontohkan Langsung Sama Pak Gubernur Begitu Juga Dengan Masyarakat Sifatnya Mandiri Bisa Melaporkan Dan Gampang Mendaptarkannya Melalui Jam JEMU Jam Sosek Mobile Jadi Enggak Perlu Datang Ke Kantor Bisa Membayarkan Kalau Ketika Ada Klaim Seperti Pak Apa Bilang Kalau Tabungan Bisa Dibawa 10 juta Langsung Kalau Seandainya Dari Sisi Perusahaan Seperti Apa Perusahaan Melaporkan Kita Dengan Data Lengkap Kurang Lebih 7 Hari Untuk Kecelang Kerja Mendingan Selesai Gitu Jadi Tidak Boleh Dari Itu Tadi Begitu Juga Dengan Masyarakat Miskin Ekstrim Ini Begitu Juga Dengan Masyarakat Yang Sifatnya Mandiri Dengan Itu Bisa Melaporkan Dirinya Sendiri Dan Melaporkan Melalui Jam Sosek Mobile Jadi Sekarang Sudah Mudah Begitu Juga Dengan Pembayarannya Bisa Melalui Post Bank Dan Yang Lainnya Sudah Melalui Aplikasi Online Semua Kita Jadi Intinya BPJ Senaga Kerjain Ini Bukan Suatu Keterpaksaan Tetapi Merupakan Suatu Kebutuhan Apabila Terjadi Risiko Keluarga Kita Yang Ditinggalkan Tidak Menimbulkan Keemisikiran Baru Hanya Dengan 16.800 Mendapatkan Semanfaatnya Yang Luar Biasa Sama Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Sifatnya Formal Mungkin Itu Gambarannya Pak Terima Kasih Pak Sarul Jadi Bang Fatli Sepertinya Enggak Tapi Haknya Juga Harus Diberikan Sesuai Dengan Yang Diwajibkan Tadi Dan Tadi Sudah Terjawab Dan Itu Tidak Perlu Khawatir Nah Tinggal Lagi Sekarang Pengawasan Dan Sosialisasi Tadi Pak Sosialisasi Karena Program Ini Sepertinya Baru Jalan Satu Dua Tahun Pak Ya Satu Dua Tahun Atau Mungkin Lebih Singkat Lagi Yang Diterapkan Cuman Sudah Lama Cuman Di sini Gaungnya Luar Biasa Ketika Impes Nomor Empat Tahun 2022 Itu Keluar Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan S3 Bulan 6 2022 Bulan 8 2022 Sudah Dikeluarkan Pergub Nomor 16 Tentang Perlindungan Masyarakat Jadi Ketika Masyarakat Miskin S3 Terlindungi Dan Terasa Manfaat Jadi Masyarakat Sekarang Alhamdulillah Sudah Merasa Ini Menjadi Suatu Kebutuhan Saya Pertama Di Indonesia Melindaklanjuti Impres Nomor Empat Tahun 2022 Artinya Jambi Responsif Terhadap Impres Tidak Tadi Dan Sudah Konkret Dan Hasil Akhirnya Sudah Mendapat Penghargaan Tadi 2022 Oke Pemirsa Ini Luar Biasa Sekali Memang Seperti Saya Sampaikan Di Awal Diluar Ekspektasi Persoalan Tenaga Kerja Ini Tindak Lanjutnya Dan Kita Akan Minta Ini Bang Padli Harapan Apa Ini Yang Harus Yang Angin Dicapai Dengan Adanya Dukungan Regulasi Dengan Adanya Dukungan Anggaran Dengan Adanya Keberpihakan Perda Kemudian Keseriusan Dari PPJS Dan Tentu Sanksi Yang Diberikan Kalau Tidak Dilaksanakan Oleh Pemberi Kerja Harapan Apa Seperti Itu Tapi Sebelum Dijawab Kita Lihat Dulu Pesan Pesan Berikut ini Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Kembali Bersama Kami Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Baik Bang Padli Tadi Sempat Terputus Ini Apa Yang Diharapkan Kedepan Karena Keperpihak Regulasi Ada Anggaran Ada Kemudian Keseriusan Dari Instansi Teknis Melaksanakannya Juga Ada Komitmen Dari BPS Juga Ada Harapan Seperti Apa Sekaligus Closing Statement Baik Terima kasih Bung Desi Sebagai Closing Statement Pada Siang Hari Ini Pertama Untuk BPJS Tenaga Kerja Harapan Kami Kedepan Selalu Turun Kebawah Mens Sosialisasikan Kepada Perusahaan Bukan Hanya Intervensi Dari Pemerintah Saja Tetapi Perusahaan Perusahaan Yang ada Di Provinsi Jambi Seperti Banyaknya Akhir-akhir Ini Batubara Sekala Macamnya Batubara Juga Punya Supir Punya Kene Di Dalam Itu Kemudian Punya Tenaga Kerja Yang Lain-lain Kuli Dan Lain Sebagainya Dan Itu Mereka Diwajibkan Sehingga Apa Termasuk Ini Supir Perlu Menjadi Kajian Supir Batubara Ini Harus Bisa Dibedakan Dan Sehingga Banyak Ini Permasalahan Permasalahan Provinsi Jambi Dengan Singkat Segera Turun Kebawah Sosialisasikan Berikan Pemahaman Agar Mereka Mendapatkan BPJS Tenaga Kerja Sesuai Dengan Aturan Undang-Undang Sebagai Closing Statement Tugas Berat Provinsi Jambi Kedepan Terutama Pemerintah Daerah Bukan Hanya Melindungi Mereka Yang Sedang Bekerja Hari Ini Juga Harus Memikirkan Lapangan Pekerjaan Di Provinsi Jambi Nilai Investasi Luar Biasa Di Provinsi Jambi Jangan Sampai Putra Putri Jambi Anak-anak Negeri Jambi Ini Menjadi Penonton Di Kedang Sendiri Sehingga Mereka Harus Life Skill Apa Itu Mereka Harus Punya Keterampilan Tugasnya Dimana Tenaga Kerja Harus Bisa Berbuat Apa Program Dumi Sake Ada Lagi Balai Latihan Kerja Ngelas Kemudian Banyak Latihan Latihan Kerja Yang Lain Termasuk Tata Boga Segala Macem Perhotelan Juga Membutuhkan Tenaga Kerja Jadi Tugas Berat Daripada Pemerintah Terutama Tenaga Kerja Ini Adalah Semuanya Harus Kita Pikirkan Bukan Hanya Terkait Dengan Mereka Yang Bekerja Hari Ini Ada Tiga Hal Tadi Mereka Yang Belum Ini Adalah Rakyat Masyarakat Provinsi Jambi Sekian Terima Kasih Terima Kasih Bang Padli Dan Silahkan Pak Sarul Sekaligus Closing Statement Ya Terima Kasih Pak Padli Kadis Dan Pembacara Kita Pak Desi Jadi Harapan Dari BPJ Senaga Kerjaan Begitu Juga Dengan Dukungan Dari Pemerintahan Daerah Begitu Dengan DPRD Provinsi Harapan Kita Lima Upah Dan Jasa Konstruksi Masih Banyak Gap Yang Memang Harus Kita Sikapi Dan Goodwill Sudah Ada Harapan Ini Bisa Tercover Semua Dan Untuk Sosialisasi Salah Satunya Jek TV Ini Yang Memang Benar Benar Bisa Langsung Menyentuh Kepada Masyarakat Seperti Apa Itu Sebenarnya Bukan Hanya Kewajiban Saja Harus Wajib Gitu Kan Tetapi Untuk Perusahaan Perusahaan Tetapi Masyarakat Miskin Masyarakat Kita Ini Pekerja Rantan Bukan Prima Upah Itu Berhak Mendapatkan Dengan Hak Yang Sama Mungkin Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dengan Iuran Kecil Tapi Manfaatnya Besar Itu Mungkin Karena Tidak Tersosialisikan Dengan Baik Ini Salah Satunya Juga Di Kita Disini Kiranya Masyarakat Kecil Berhak Mendapatkan Hak Yang Sama Terkait Dengan Pelayanan Kita Itu Sama Juga Ada Regulasi Yang Mengatur Kita Jangan Retensi Terkait Dengan Pelindungan Ini Lambat Pelayanan Dan Yang Lainnya Kita Hadir Disini Program Pemerintah Bukan Program Kita Suasta Tapi Ini Kitalah Program Pemerintah Negara Hadir Melalui Undang Undangnya Kita Hadir Disini Mitra Kepada Pemerintahan Provinsi Dan Kota Untuk Mesejahterakan Masyarakatnya Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan Ini Tidak Menimbulkan Kemiskinan Baru Yang Memang Dicanangkan Di Tahun 2024 Masyarakat Miskin Ekstrim Itu Sudah Harus Zero Nol Salah Satunya Adalah Melalui Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Dalam Hal Ini Pak Ketua Komisi 4 Pak Fadli Yang Luar Biasa Mendukungnya Pak Kepesertaan Kita Jauh Lebih Meningkat Apalagi Ada Perda Yang Memang Betul Kami Baru Selesai Tadi Pembicaraan Dan Harapannya Di Pasal Pasal Tersebut Itu Bisa Dilaksanakan Yang Sifatnya Mengikat Untuk Yang Keberpihakan Kepada Masyarakat Untuk Melindungi Dan Sejahterakan Masyarakat Pekerja Yang Ada Di Provinsi Jambi Mungkin Itu Yang Dapat Sampaikan Mudah-mudahan Segala Rencana Langkah Dan Urusan Kita Di Pemuda Allah S.W.T Akhir Kata Saya Sampaikan Tidak Ada Perdamaian Abadi Tanpa Keadilan Sosial Tidak Ada Keadilan Sosial Tanpa Jaminan Sosial Wabillahi Tafiwadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabillahi Luar Biasa Terima Kasih Pak Sarul Kita Namanya Skilling Pelatihan Bagi Orang Yang Bekerja Up Skilling Untuk Ditingkatkan Proktivitasnya Kompetensinya Yang Sudah Bekerja Dan Reskilling Bagi Yang PHK Korban PHK Maupun Yang Purna Kerja Kita Lakukan Hal Seperti Itu Termasuk Juga Peningkatan Kompetensi Perlu Saya Sampaikan Di Sini Untuk Melatihan Bahkan Kita Sudah Belka Komunitas 83 Belka Komunitas Di Pondok Pondok Pesantren Kemudian Belka Di Kabupaten Ada 6 Kemudian Belka Jambi Ini Sudah Diserahkan Kepusat Oleh Gubernur Dirjen Kementerian Kementeri Supaya Kompetensi Lebih Standar Nasional Dan Ketua Komisi 4 Hadir Pada Saat Itu Dalam Rangka Apa Untuk Meningkatkan Kompetensi Supaya Kita Besaing Ada Last Disini Padahal Dibutuhkan Sekarang Yang Standar Genam Las Dalam Air Tekanan Tinggi Coiler Ini Yang Kita Butuhkan Sekarang Pusat Minyak Banyak Disini Tapi Kita Penonton Saya Sepakat Seperti Itu Termasuk Juga Yang Pekerjaan Yang Sifatnya Hightech Kita Coba Siapkan Kompetensi Masa Kani Nanti Pekerjaan Itu Bisa Ada Kompetensi Tapi Bagaimanapun Pelatihan Itu Harus Punya Metodologi Metodologi Dilatih Oleh Trainer Yang Punya Sertifikat Setelah Dilatih Dalam Waktu Tertentu Baru Uji Kompetensi Bagi Yang Lulus Diberikan Sertifikat Sertifikat Itu Suatu Pengakuan Bahwa Seseorang Itu Memiliki Keahlian Keterampilan Dalam Profesi Tertentu Bahkan Nanti Untuk Penyiar Pun Apapun Segala Macem Ya HRD Semua Harus Kompeten Termasuk Juga Pelayan Di Aston Cook Di Restoran Harus Punya Kami Himba Dalam Kesempatan Ini Bagi Perusahaan Yang Memiliki Pekerja Maka BPJS Kecil Tanggungjawab Dari Perusahaan Jadi Saya Lihat Masih 54% Kita Dorong Ini Supaya Bisa Ditenkatkan Harus 100% Idealnya Karena Setiap Tidak Kerja Wajib Beperangan BPJS Kalau Undang Itu Seluruh Warga Negara Harus Terdaftar Sebagai Perusaha BPJS Kalau Dia Penerima Upah Perusahaan Yang Bayar Pemberi Upah Bahkan Istilah Sekarang Terminologinya Pemberi Kerja Pak Bukan Perusahaan Lagi Supaya Bisa Perorangan Bisa Yaiasan Bisa Koperasi Macam Macam Supaya Dia Tetap Perkerja Itu Dilindungi Terutama Juga Yang Bukan Penerima Upah Kami Himbau Disini Karena Kompasinya Baru 24,24% Supaya Pekerja Pekerja Mandiri Ini Terdaftar Juga Pemagangan Karena Pemagangan Juga Di sekolah-sekolah Di universitas Atau perusahaan Wajib Juga Program BPJS Ada Dasar Hukumnya Permenakir Kita Masukkan Karena Pernah Ada Pemagangan Sini Pemagang Meninggal Cara Aturan Kita Suruh Bayar 48 Bulan 80% Kalian 60 Bulan Gaji Termasuk Santunan Lain Jadi Ini Wajib Dimasukkan Dalam Program BPJS Dengan Adanya Suatu Sosialisasi Ini Maka Kegiatan Preventif Kita Lakukan Terus Namun Apabila Pusahaan Juga Tidak Patuh Kita Lakukan Represif Judisial Atau Represif Polisional Suatu Penegakan Hukum Kita Akan Lakukan Mungkin Itu Dula Persampaikan Burung Irian Burung Cantrawasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Luar Biasa Ini Pemirsa Yang Hadir Di Orasi Hari Ini Memang Orang-orang Luar Biasa Mereka Adalah Pelaku Langsung Bukan Perwakilan Yang Berpikir Bertindak Dan Bekerja Memang Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Ketenagaan Baik Formal Maupun Non Formal Dan Ini Sudah Luar Biasa Terima Kasih Pak Sarul Sudah Hadir Dan Segala Komentarnya Tadi Kemudian Bang Fadli Luar Biasa Terus Bang Terus Ini Kena Seperti Yang Sampaikan Di Awal Tadi Kepala PPJS Bisa Berganti Kepala Dinas Bisa Berganti Tetapi Regulasi Yang Mengawal Siapapun Yang Menjadi Itu Tetap Terjaga Dan Ini Bukti Keberpihakan Pemerintah Profesi Jambi Kepada Perlindungan Ketenagaan Kerjaan Pak Kadis Terima Kasih Dan Tadi Luar Biasa Juga Dan Semua Orang Disini Luar Orang Yang Luar Biasa Pemirsa Sampai Pada Penghujung Acara Hari Ini Dan Kita Mengetahui Persis Bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Sudah Menjadi Wajib Dan Ketenaga Kerjaan Bagi Yang Bekerja Itu Juga Harus Diberikan Tidak Haja Kepada Yang Formal Tetapi Juga Yang Informal Sehingga Apapun Yang Terjadi Tidak Akan Menciptakan Kemiskinan Baru Demikian Terima 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 kasih.